Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat, rekan-rekan, teman-teman yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita pada bulan Ramadan 1441 Hijriah ini Yang bertepatan dengan bulan April sampai Mei nanti Kita melaksanakan puasa dalam suasana yang sangat istimewa Sangat istimewa karena justru Pada saat ini ada pandemi COVID-19 yang menantang kita Untuk mewujudkan nilai-nilai puasa kita sesuai dengan tuntutan puasa itu sendiri Yaitu pengendalian diri Makna puasa al-insat menahan diri Nah disini kita ketika ada pandemi Sejauh mana pengendalian diri kita bisa terwujud dalam keberkuasaan kita Bagaimana kita menekan egoisme kita Ketika bukan hanya saat berpuasa tapi nanti setelah berpuasa Bagaimana kita bersabar Karena inti dari puasa itu kata Ibn Rajab Alhamdulillah Sejungguhnya puasa itu adalah bagian dari sabar Artinya kalau kita tidak sabar Maka sebenarnya nilai-nilai puasa kita itu kurang berarti Sabar mengendalikan diri Menekan egoisme untuk tidak menuruti keinginan-keinginan kita Yang hanya mungkin sebenarnya bisa menimbulkan sikap pamer Sikap takabur dan semacamnya Misalnya buka bersama Tadarus bersama Tarawih bersama Itu sangat terawan dengan sikap pamer takabur Yang bisa menimbulkan siapa saja Justru di saat kesendirian hanya bersama keluarga Ketulusan kita berpuasa Benar-benar teruji Apalagi kalau kita ingat bahwa sebenarnya puasa Kata dalam sebuah riwayat Seluruh ibadah manusia itu sebenarnya untuk manusia itu sendiri Ada pahalanya sekian dan seterusnya Kecuali puasa kata Allah Puasa itu hanya aku untuk diriku sendiri Dalam arti Allah lah yang akan membalas Sesuai dengan artinya dengan nilai tidak terhingga Di saat pandemi inilah kita berusaha Untuk menekan egoisme kita Dan kita menyadari bahwa Ketika egoisme kita tertekan Kita sadar bahwa kita manusia sosial Ada manusia-manusia yang lain Yang perlu menjadi perhatian dari kita Ada sahabat-sahabat rekan, famili, kerabat Yang saat ini mungkin Sedang memerlukan bantuan kita Bahkan ada yang sedang berada di garis depan Melawan pandemi COVID-19 Apa sikap kita? Kita harus bukan sekedar simpati Tapi mungkin empati Bagi yang berlebih Ayo kita kelebihan kita Bagi untuk mereka yang kekurangan Atau bahkan mereka yang memerlukan Dengan demikian Dengan ketulusan yang lebih ini Dengan pengendalian diri yang lebih ini Mudah-mudahan puasa kita Jauh bernilai Di hadapan Allah Justru di saat pandemi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh